Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Pulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review singkat mengenai mobil Wuling Convero yang tipe-tipe manual warna putih model 2023. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Convero. Nah, sebelumnya, bagian yang tarik dengan unit ini, silakan bisa mengubungi Mbak Erna. Dia adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, untuk mobil Wuling Convero yang tipe-tipe ini merupakan tipe paling standar, diatasnya masih ada tipe C dan tipe L. Karena ini merupakan tipe standar, jadi untuk bagian bawahnya belum dilengkapi dengan fog lamp. Berikutnya, untuk bagian samping, mobil ini memiliki panjang, sekitar 4,5 meter. Nah, untuk masalah warna sendiri, warna putih ini di mobil Wuling Convero merupakan warna telaris. Untuk mobil Wuling Convero ini, meski putih pas standar, tetapi untuk spionnya sudah dilengkapi dengan lampu saja di bagian ujung. Nah, kalau untuk beleknya, yang digunakan masih menggunakan belek jenis standar atau belek kaleng, tapi dilengkapi dengan build-up, jadi untuk tampilannya tetap elegan. Berikutnya, lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan spoiler. Karena ini merupakan tipe paling standar, jadi untuk fitur yang dimiliki juga standar, termasuk untuk masalah fitur keselamatan. Tipe ini belum ada sensor parkir dan juga kamera mundur. Fitur tersebut berada di atasnya, yaitu tipe C dan tipe L. Tapi kalau untuk masalah ruang kabin, sudah tidak perlu dilakukan lagi. Mobil ini memiliki kapasitas 8 orang dengan rincian, 2 di bagian depan, 3 di bagian tengah, dan 3 lagi di bagian belakang. Selain ruang kabin yang longgar, ruang bagasinya juga sangat longgar, ini sangat sosok untuk perjalanan jarak jauh. Nah, untuk masalah legroom dan juga headroom, tidak perlu dilakukan lagi, ini untuk ukuran diwasa sangat memadai. Serta untuk baris keduanya juga sudah dilengkapi dengan asli double blower. Dibandingkan dengan mobil di kelasnya, mobil willing konfrey ini merupakan yang paling longgar untuk masalah ruang kabin. Untuk interiornya sendiri, mobil ini didominasi oleh warna krik. Karena ini merupakan tipe standar, jadi untuk fitur entertainnya juga standar. Di antaranya untuk head unitnya, menggunakan head unit radio biasa. Belum menggunakan head unit jenis touchscreen. Kalau untuk transmisi, menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Kemudian kalau untuk steernya juga standar. Nah, untuk yang tipe TPI ini, belum dilengkapi dengan airpack. Bisa dibilang, ini merupakan salah satu nilai minusnya. Tapi nilai plusnya tentu saja untuk harganya jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan tipe C dan tipe L. Kemudian kalau untuk bagian door dreamnya, disini menggunakan material bahan plastik kombinasi warna krik dan warna hitam. Bisa dilengkapi dengan power window di semua tipe. Mobil willing konfrey tipe DB ini sangat cocok bagi anda yang menginginkan mobil dengan kapasitas lebih, tapi dengan harga terjangkau. Berikutnya untuk masalah cover shock. Mobil ini memiliki cover shock kombinasi warna krik kelap dengan warna krik terang. Untuk material sendiri yang digunakan menggunakan bahan jenis pabrik. Meskipun dipepaling standar, tetapi untuk masalah tampil lanjutnya tidak terlihat murahan. Berikutnya kalau untuk bagian mesin, mobil willing konfrey yang tipe DB ini menggunakan mesin berkapasitas 1.500 cc. Untuk tendangannya yang dihasilkan, mau menghasilkan tendangkat di angka 107 HP dengan versinya di angka 142 Nm. Nah, demikian video mengenai review singkat untuk mobil willing konfero yang tipe-tipe manual warna putih model 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil willing konfero. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil willing konfero, silakan bisa menghubungi Mbak Erna. Dia adalah marketing untuk mobil willing wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal. Saya doakan bagi anda suka like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar. Dan tahun ini bisa membeli mobil willing konfero semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.